Halo seorang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kembali di channel Jawa Ponek Channel sehingga informasi terkait tentang Perkembangannya bersepaya Nah kabir terbaru ternyata fake Pemain AEW Bruno Moreira Dipastikan gak bisa tampil Maneh pada waktu pertandingan Lawan Banda Aceh Ini terbilang mendadak seorang yang Rene Popo disangksi dua kali ya Lawan Persela terus Maringuno Persija Ketambahan Maneh dan ini Keputusannya bener-bener mendadak Jadi bener-bener gak dipercaya Untuk banding menurut Jadi yuknya mana Ujung-ujungnya fake Bruno Moreira lawan Banda Aceh Gaiso main Nah keputusan-keputusan seperti ini Sebenernya bener-bener Dipertanyakan Kalau manajemennya persepaya Nah hal ini diungkapnya langsung Kalau manajer tim ya Manajer timnya YDW Candrawah Yudi Dia ngomong seperti ini Ini sebagai masukan untuk perbaikan Kinerja Komdis dan badan Yudisial yang ada Pihak-pihak yang terkait bisa diminta keterangan Terlebih dulu sebelum mengambil keputusan Sehingga keputusan yang diambil berdasarkan Pertimbangan yang menyeluruh Nah terus Maringono Dia menyampaikan Multi-toucher seperti ini Tak perlu terjadi Bila komunikasinya bagus Seperti ini Seperti ini Lagi-lagi klub yang dirugikan Ini menyangkut rasa keadilan Saya kira bisa dihindari Bila pihak-pihak didakwa Juga diminta Keterangan Keterangan sehingga keputusan nanti bisa benar-benar pas Terus dilanjutnya Rochandra Wayudi Seperti ini Semestinya Komunikasi dilakukan Karena keputusan mereka bersinggungan langsung Dengan klub Selama ini tak pernah ada sosialasi Atau informasi apapun Tahu-tahu dihukum Kalau memang ada aturan seperti ini Mari kita diskusikan Semua bisa diubah Demi kebaikan bersama Jadi ini jelas EUD Menyayangkanlah keputusan Dari Komdis Dari Komdis terkait Karo Sangsi yang diterima Bruno Moreira Jadi Tak pikir yuk Ini aku pribadi melihat terlalu berlebihan Dengan kejadian Sengkoyok Lawan Persibura Persibuya Banyaklah Banyak mendapat Kerugian Dengan apa yang terjadi Tadi Alangkah baiknya Dipertimbang Setiap keputusan Biar ada rasa keadilan Kanggung Terutama Terutama Pihak klub Yang harus ngontrak Pemain ini Tadi Kemampuannya Benar-benar Gak bisa dimanfaat Pas laga-laga krusial Moga-moga Jadi Wacana Kedepannya Cek Amrehe Telitin Mengambil keputusan Liga Indonesia Tampah maju Kedepannya Liga Indonesia Salam Satunya Ali Wani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh